Halo semuanya, ketemu lagi di channelnya Wira Satria Oke, di video kali ini gue lagi mau menuju ke auto 2000 ya atau dealernya Toyota karena gue mau melakukan service service pertama, karena mobil gue udah masuk 1000 km, dan pas banget juga udah sebulan gitu nah jadi mana yang paling pertama ya langsung aja bawa service nah, tapi gue gak ngebahas tentang service-nya nih guys jadi, mungkin banyak yang diantara kalian yang komen, bang lu kenapa kok lebih milih Toyota Fortuner dibanding kompetitor yang lainnya contohnya seperti Pajero Sport atau Isuzu MU-X atau ya semacamnya lah di video kali ini gue bakal ngebahas mengapa gue lebih memilih Toyota Fortuner oke guys, jadi mungkin banyak yang diantara kalian juga bilang bang, kenapa gak ngambil Pajero aja bang padahal Pajero tuh lebih lebih ngacir, lebih ngebut, dan lebih cakep ya, jadi banyak banget ya itu yang komen gitu oke, jadi gue bakal ngasih tau ya, ini soalnya ini dari pribadi gue sendiri mengapa gue lebih memilih si Fortuner ini oke, jadi yang pertama yang akan kita bahas adalah dari desain eksterior mobil ini ya, gue lebih lebih seneng sama desainnya si Toyota Fortuner ini guys oke guys, jadi gue lebih seneng sama desain eksteriornya si Toyota Fortuner ini kenapa? kalau gue perhatikan itu dari bodinya dari lampunya grill depannya dengan aksen grillnya itu yang warnanya juga udah dark chrome terus lampunya juga udah full LED dari sen lampu rem lampu mundur dan lampu biasanya juga udah pake LED semua sama mobil ini juga kan bisa dibilang tuh teririt ya gitu di kelas mobil diesel kalau gue liat-liat di internet sih cuma gue gak tau lagi tergantung kaki juga sih kalau mengegas gitu nah, jadi ya seperti itu dari desain eksteriornya gue lebih memilih si Toyota Fortuner ini oke kita sekarang ke bagian interiornya kalau dari interior sih dibandingkan sama Mitsubishi Pajero atau ini sama-sama bagus sih cuman di Toyota Fortuner ini banyak nih soft touchnya di tengah sini setirnya juga enak nih ada kayak benjolannya gini enak juga digenggem terus ini ada panel-panel kayunya gini ya terus di atas ini juga ada soft touch cuman sini sih masih para keras-keras semua nih gitu cuman ya gue gak mempermasalahkan sih nah, jadi kalau gue kemarin sih udah nyoba Pajero punya saudara gue sih itu rata-ratanya tuh depannya tuh gak soft touch semua jadi keras gitu cuman ya kembali lagi ke selera masing-masing terus ini juga kita bisa lihat ya di tengah sini udah ada jam ya ini dari Fortuner-Fortuner lama nih sebenernya udah lama banget jadi gak dihilangkan gitu setau gue juga Innova juga sama seperti itu ada jamnya juga di tengah oke ya jadi seperti itu dari desain interior gue juga lebih suka sama sih Toyota Fortuner mungkin kalian juga gak tau ya suka sama yang Pajero juga nah terus kita ke bagian head unit ini head unitnya disini ini gede banget apalagi yang punya all new all new Toyota yang udah fast lift nih dia juga udah integrated sama Apple CarPlay sama Android Auto ada SDL-nya juga Smart Device Link jadi menurut gue ini udah canggih banget dan disini tuh udah dilengkapi sama kamera 360 jadi kalau misalkan kita latihan jalan sempit atau jalan yang curam kiri-kanannya tuh aman gitu jadi kita bisa ngekontrol liat dari si head unitnya ini cuman ya sometimes ya mungkin ini masih baru juga ya jadi kadang-kadang audionya itu kalau kita sambil denger lagu tuh kadang lagunya tuh kayak suka kepotong gitu ya masih kurang sempurna sih menurut gue kalau di mobil ini jadi seperti itu oke ya jadi head unit udah sekarang kita ke bagian speedometernya nih guys jadi Fortuner ini ada dua jarum besar nih ada RPM ada juga menunjukkan kecepatan speedometer bisa dibilang ya dan dia disini bahan temperatur mesin dan bahan bakar ini masih analog jadi belum temperatur seperti Fajero Sport taruh gue bayar ini dulu nah tapi disini dia di MID-nya nih multi information display-nya ini banyak banget nih bisa dinaik turunin ini ada current terus range-nya ini mobil echo indicator echo saving terus ini juga ada indikator ini ya angle band-nya ini seperti apa terus disebelah kirinya ini ada gambar mobil nah ini pintu ini masih keadaan ketutup semua mungkin kalau eh nanti kalau kebuka pintunya ini dia ada merah nah itu pintunya terbuka terus disini juga ada digital speed-nya nih guys jadi mungkin di Fortuner yang sebelum ini dia belum ada digital speed-nya canggih juga sih terus disini juga ya ada warning juga ya no message ya ini soalnya belum ada trouble atau apa ya Alhamdulillah masih bagus terus ini juga ada setting ya ini setting-nya juga cuma buat si power backdoor-nya doang mau dihidupin atau dimatiin oke ya jadi lanjut lagi kita ke bagian tombol-tombol kaca di supir ini ini semuanya udah full auto terus ada pengatur si spion melipat spion ini central lock-nya oh ya jadi yang baru lagi ini ada traction control ya di Toyota Fortuner ini mungkin yang sebelumnya itu belum ada sekarang udah ada terus dia juga di tengah sini juga ada tombol eco mode sama power mode jadi dia ada tiga driving mode ya ada eco normal sama power mungkin kalau power itu lebih responsif aja si RPM-nya tinggi terus oke ya jadi mobil ini udah masuk sebulan sama gue dari pertama beli tuh udah berapa kali ngisi ya dua atau tiga kali gitu karena di mobil ini gue gak berani banget sampai bener-bener eh banget ya sampai empty gue gak mau jadi setiap udah setengah tuh gue harus isiin penuh aja karena biar gak keluar banyak juga budgetnya guys karena gue kan mobil ini ya masih mampu lah gue pake Pertamina Dex ya mungkin nanti kalau kepepet-kepepet ya pake Dex Lite gitu oke ya jadi kita lanjut lagi dari audionya mungkin ya ini ya dia audionya sih menurut gue ya gue dulu pernah pake Honda HR-V menurut gue lebih bagus si Honda HR-V guys kenapa? gue gak tau sih ya di mobil ini tuh kayak menurut gue kurang aja kualitas suaranya dimandikan sama Honda HR-V padahal Honda HR-V tuh masih bawaan pabrik juga sedangkan ini juga udah bawaan pabrik tapi ya masih kalah lah sama sih Honda HR-V gue mungkin di Pajero yang ultimate tuh juga udah ada ini kali ya Apple CarPlay di head unitnya cuman gue belum tau juga belum pernah pake kan nah kita lanjut lagi ya jadi di atas sini juga lampu-lampu interiornya dia udah full LED semua belakang kecuali yang paling belakang kalau di paling belakang itu dia masih bawah lamp biasa jadi ya sayang banget cuman ya gak apa-apa sih gue gak mempermasalahkan karena yang pentingnya lampu depan sini aja nah cuman yang sayang ya yang satu yang kurang banget di mobil ini adalah mobil ini tuh gak ada sunroofnya guys ya jadi ya sebenernya sih gue gak mempermasalahkan ya karena gue di rumah udah ada mobil yang bersunroof juga kayak menurut gue ya sudah ada sunroofnya gitu biasa aja gitu memang paling cuman bisa buka-buka doang kan kalau lagi cuaca dingin kan kalau sekarang-sekarang gini ya buat apa juga nah cuman kalau lo setau gue di pajero yang ultimate ya tipe ultimate tuh kan terpetit tinggi ya katanya ini juga gak ada sunroofnya karena dia ada si TV ini di belakang jadi sunroofnya tuh ditiadakan nah terus kita ngebahas ke bagian mesinnya nih guys kapan hari tuh gue pernah nyoba mobil saudara gue yang pajero itu gue coba bejek itu sampai wheelspin tuh bisa tuh gue mikir wah gila kenceng banget ini mobil itu guys gue sih gak mengincar gue beli ini tuh gak ngincar ini buat kebut-kebutan atau buat ya buat speeding gitu enggak gue milih ini tuh karena karena keiritannya ya mobil ini bisa dibilang irit banget ini gue dalam kota aja bisa 1.12 ini jadi ya bisa dibilang irit ya ya tergantung kaki juga sih karena gue pake eco mode mulu dari pertama kali beli karena ya biar irit gitu biar gak ya gak hilaf lah kaki nih walaupun mobil bercc 2500 ini pasti menggoda banget buat gaspol mulu nah cuman kan gue banyak kan orang udah beli ini terus ada yang di remap lah ada yang di pasangin ini itu cuman ya gokil juga sih ya jadi gue beli mobil ini gue ngincar irit dan kenyamanannya aja guys gitu kalau ngincar kebut-kebutan sih gue gak terlalu ya karena mobil ini tuh dibilang kebut juga bisa masih bisa masih ya masih bisa ngejar lah begitu kayak jadi ini gue udah sampe di auto 2000 mau nyampe di auto 2000 kali malam cuman kita harus muter dulu nih lawat turun sawit nih oh iya sekarang kita ke bagian AC-nya nih guys nah AC-nya di Toyota Fortuner ini dia masih masih single zone ya jadi dia belum dual zone seperti Mitsubishi Pajero cuman itu gue gak mempermasalahkan ya karena ya menurut gue mobil yang dual zone tuh kayak sama aja gitu AC-nya mungkin yang orang bener-bener gak kuat dingin barulah kepake itu kan buat mungkin si supir sebelah atau si penumpangnya gitu terus dia juga nih buat ngidupinnya juga diputer ya terus sama matiinnya juga ada tombol off-nya terus temperatur di sebelah kanan ada auto-nya juga nih ada rear buat AC belakang jadi ya kalau gue lagi sendiri ya gue matiin aja AC belakang biar apa ya ya gak memboros-boros banget lah ya sebenernya juga gak ngaruh sih gitu terus di atas sini juga nih ada passenger airbag ya ini lagi on jadi ini airbagnya tuh bisa dimatiin nih guys dimatiin buat apa ya buat keperluan off-road karena nanti kalau misalkan off-road nanti bumper depannya kena something ngembang aduh berabe deh makanya lebih baik dimatiin nah jadi MID-nya ya seperti ini ya kalau kita lagi mau backlock dia selalu berpindah ke kamera 360-nya ya jadi mobil ini kan udah sebulan ya sama gue ya yang gue rasakan adalah setiap gue mau jalan tuh gue nunggu panasnya tuh lama banget cuman gimana nih menurut kalian yang pemilik Fortuner bisa tolong komen apakah mobil ini gak apa-apa ya langsung jalan ya karena setiap gue hidupin tuh RPM langsung rendah gitu palingan ya kalau gue sih cuman nunggu 1 menit 2 menit baru gue berani bawa jalan gitu karena kan kalau manasin di rumah tuh kan asapnya ini bau banget ya karena diesel seperti itu oke deh nanti kayaknya mungkin gue lanjutin ya ini karena gue udah mau nyampe di bengkel Toyota Auto 2000 di Kalimau Malang nanti kita lanjutin lagi apa saja yang sudah diservis oke guys jadi gue udah sampe rumah nih ya tadi tuh gue abis servis mobil sama sekali ngambil kucing gue di dokter hewan nih karena kucing gue nih abis operasi sama steril dan lain-lain ini namanya nih Crembo oke ya jadi kayaknya video mengapa gue lebih memilih si jadi sampe sini dulu video mengapa gue lebih milih si Fortuner ini dibanding Bacero oke deh kayaknya sampe sini dulu video hari ini seperti biasa kalian jangan lupa klik like komen share dan subscribe channel gue dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar kalian tau jika ada video terbaru lagi sampai ketemu lagi guys di video selanjutnya bye bye